Hai teman-teman kembali lagi ke channel Andi NAG kali ini ada mobil evoke ya ini keluhannya indikator engine nyala ya ini mobil sudah saya hidupkan ini indikator indikatornya nyala ya Oke kita cek aja diagnosis dulu ya oke ini setla dia scan keluar DTC nya P2281 sama P2178 terus ada P2282 sama P2237 ya nah ini biasanya dia masalahnya ada kebocoran nah bisa dari selang resonator ini yang nomor 9 warna hijau ini ya atau selang yang dari selang turbo nya ini itu bisa dari yang sebelum intercooler atau setelah intercooler nah ini kemarin saya cek ini yang tanda panah ini dia yang bocor ya oke ini kita akan ganti aja selang yang bocor kemarin ya kita buka dari atas ini copper engine nya kita buka dulu biar aksesnya lebih besar ya lebih banyak bisa bukanya lebih gampang oke ini kita buka selang penapasannya terus selang resonator kita buka ya ini selang resonator sudah saya buka oke kita lanjut ke bawah kita mesti dongkrak mobilnya ya untuk yang di bagian depan bagian depan kiri karena dia terhubung dari throttle ke intercooler ya ini kita angkat aja kita langsung buka bannya terus kita buka interpender ya ini buka ini buka interpender kita harus buka garnish yang atas bannya juga ya karena di ya ini bautnya sudah gak ada mungkin hilang ya nah ini garnish nya ini kita harus buka nah ini ada di about clip ya oke langsung saja itu sudah saya lepas kita buka aja untuk interpendernya yang bagian depan aja ya oke langsung kita buka klemnya selang ya ini selangnya cukup keras untuk ditarik ya jadi kita ke bawah aja dulu buka cover engine bawah ya terus nah ini selang yang di atas kita tarik aja robea nya ini dia ya robea nya ini selangnya kita putar baru gampang kita tarik ya setelah kita dapat putar ya gampang kita tarik oke ini sudah terlepas ini yang baru ya line roper original nomor part nya itu nanti nomor part lihat di deskripsi aja ya saya cantumin kok setiap di video pasti part yang diganti saya cantumin nomor part nya oke ini kita ke atas lagi ya kita pasang atas dulu biar biar lebih gampangnya ini yang masuk ke throttle ini agak lumayan susah soalnya masuknya oke ini sudah kita pasang sudah mau masuk yang selang ke throttle ya kita kecengin clamp nya ini pakai sok tujuh ya sok tujuh mili oke biar lebih yakin ini kita pakai racet lonceng ini ya biar lebih dia biar lebih kencang ya karena tadi habis kencangin pakai plastik handle itu dia masih bisa didorong oke udah kencang kita pasang selang pernapasannya terus ini selang resonator kita pasang juga ya oke ini clamp sudah saya pasang ini kita sudah bisa tutup kopernya sudah selesai di bagian atas kita ke bawah lagi ini sudah selesai ya yang atas kita ke bawah pasang clamp nya oke ini sudah kencang kita pasang interpender lagi ya interpender udah terus ini garnish nya kita pasang oke udah lanjut kita pasang bannya langsung kita kencangkan murnya ya oke ini udah teksennya kita lepas dongkrak udah bisa kita turunkan ini habis turunin dongkrak kita cek lagi kekencangan buat bannya ya biar lebih pasti oke ini sudah semua udah oke ban udah dikencangin ini kita tutup error nya kita harus hapus lagi ya error udah dihapus ya ini kita hidupin udah mobil udah hidup udah indikator udah oke ini saya udah tes tadi dan sudah oke ya motion complete tapi ya Terima kasih telah menonton!